Ayo kita lanjutkan ke presenter selanjutnya tinggal berapa orang ini tinggal kita hapus harisnya tinggal bertiga Oke siapa ini tiga ini yang selanjutnya Oke Risa disiapkan slide show-nya Risa Risa sudah kembali belum Oke silahkan dan dimulai Baiklah selamat sore saya ucapkan kepada dokter ulum dan teman-teman sekalian saya akan mencoba memaparkan gangguan ooporitis in avian Gambar ini adalah gambar ovarium yang sehat dan normal nanti akan terlihat perbedaan pada ooporitis Menurut Baules definisi dari ooporitis adalah inflamasi ovarium akibat neoplatik kausa mekanis atau infeksius Ooporitis yang bersifat infeksius sering terjadi akibat penyebaran dari organ lain atau septisemia yang umumnya berasal dari bakteri Kausanya bisa berupa virus bakteri atau fungi dan mycobacter Gambar ini adalah histopatologi dari ovarium yang mengalami ooporitis di mana disebabkan oleh herpes virus ciri khasnya adalah ada sel terbentuk sel sinsisial dalam sel tersebut terdapat badan inklusi intranuklear dari virus tersebut gambar berikutnya adalah ooporitis yang disebabkan oleh mycobacteriosis terlihat banyak sel makrofak kemudian gambar berikutnya adalah gambar disebelahnya ooporitis yang disebabkan oleh infeksi bakteria di mana terdapat banyak sel-sel yang mengalami nekrosa dan infiltrasi sel heterofil berikut adalah kondisi patologi ooporitis di mana akan terjadi degenerasi folikel kemudian hemorragik dan juga ada folikel yang berwarna hitam kemudian folikel mengalami kisut atau kisut kemudian juga terjadi kehilangan warna atau pucat yang awalnya kuning berikut adalah gejala klinis tidak spesifik apabila ooporitis bersifat kronis ataupun septicemia maka unggas dapat menunjukkan gejala anoreksia penurunan berat badan depresi berhenti bertelur atau penurunan produksi telur kemudian dapat terjadi kematian tiba-tiba terapi yang digunakan biasanya menggunakan antibiotik dan juga dikombinasikan dengan hormonal untuk menurunkan aktivitas ovarium sekian penjelasannya, terima kasih baik, terima kasih silahkan pertanyaan buat Elsa ooporitis silahkan ooporitis buat Elsa tadi ada apa syf ada f1, f2, f5 begitu itu bedanya apa itu Elsa karena follicle dari unggas umumnya itu berhierarki jadi ada jenis follicle yang prehierarki kemudian seperti yang kita pelajari sebelumnya terus yang kedua itu preovulatory yang prehierarki ini biasanya itu follicle yang kecil-kecil seperti yang digambar sebelumnya ukurannya itu sangat kecil kemudian akan ada follicle yang preovulatory itu yang besar-besar biasanya dia ada 5-6 follicle diberi istilah f1, f2, f3, f4, sampai f5 f1 yang paling besar dan biasanya yang pertama kali ovulasi adalah adalah f1 begitu dong yang lain ada pertanyaan SCF singkatan apa tadi di ovarium ayam bisa dijelaskan bisa dijelaskan sambil nunggu yang lain belum ada pertanyaan gimana Elsa SCF F follicle SCNnya apa lupa dokter Y-nya yok S-nya saya lupa dok yok follicle begitu kalau S-nya tidak tahu oke ada yang bertanya ini kita lanjutkan ke 2% terakhir tinggal 2 antara Joe dan Sari oke silahkan Joe di slide show nanti kalau tidak usah diundi lagi tinggal 15% good evening Dr. Ulum and my fellow friends today I'll be presenting case study on canine perineal hypospadias 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 is a rare development anomaly in which the uretra opens ventral and the cauda to its normal anatomical location hypospadias is associated with the failure of fusion of the prepuce and the absent or under development of penis cryptochardism is the most common defect associated with hypospadias the causes the causes of hypospadias is not known but it may be due to fetus secreting inadequate amount of testosteron exposure of male fetus to progesterone or anti-androgen during gestation 30 to 44 days of pregnancy the severity of hypospadias depends on the degree of androgen insufficiency hypospadias hypospadias is classified based on the location of the uretra opening can be granular penile scrotal perineal or anal case report a 14 year old male mongrel or mixed breed defect in a penile conformation after birth present of orifice ventral to the anus patient had urine control and showed no sign of strength urea incomplete fusion of the distal urethra and the presence of vestigal penis without the repuse urethral opening was detected ventral to the anus testis were located in the inguine area scrotum were absent the patient was diagnosed as peri urethral hypospadias the picture shows the patient in a ventral position the y arrow indicates the vestical vestical penis testicle can be seen in the inguine area indicated by the red arrows a small orification in the ventral to the anus is indicated by the yellow arrow surgical procedure amputation of the vestical penis by dissection as well as removal of any adhesion tissues suturing was done sub continuously using 3.0 cat gut and epidemis 3.0 nylon using simple separated pattern the existing urinary mitos was remained and stitches was removed 10 days and the wound was completely healed however post-operative complication due to the absence of preprothal contamination of the anus is a possibility therefore it is recommended to remain to maintain the area of the urethra opening clean this is a journal that i took from thank you thank you yo silahkan pertanyaan dari yang lain is there pertanyaan dog ya silahkan is there any like any particular reason that this occurs in dogs like maybe predisposition predisposition in like breed perhaps as far as the cases i see this is quite rare case so there's not much report on it for this case it was a mixed breed but there's also cases in a Boston terrain so the data is insufficient to pin down the to have a reliable answer for that but it's mostly due to the hormone defect thank you okay thank you ada lagi another here question for joe silahkan tiada silahkan sari boleh silahkan tadi ada disebutkan hipospasi hipospasia ini dapat terjadi di beberapa tempat nah apakah beberapa tempat tersebut itu mengpengaruhi tingkat kejadian atau persembuhan dari hipospasia ini terima kasih the main concern answer in english the main concern is where it is located for example if it's located near the anus then it could be contaminated and uti infection can happen but if it happens near to the anatomy location it's not very susceptible not very dangerous in my opinion terima kasih oke oke ada lagi cukup the last presenter siapa tadi yang belum siapa mengaku ya silahkan langsung tidak perlu diundi lagi pasti the last silahkan slide show ditampilkan ada problem bisa kan slide show silahkan gimana sari oke silahkan di full full screen sudah nampak ya dan dimulai presentasinya masih proses oke oke silahkan presentasikan sari agak lemot ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan kasus mengenai ganggun reproduksi pada jantan yaitu epididimitis atau epididimitis pada domba saya sari maharan putri berikut adalah jantan saya melihat pada di kasus kali ini open epididimitis merupakan teradangan yang disebabkan oleh bakteri dan terjadi perubahan karakteristik pada epididimis domba penyebab dari open epididimitis disebabkan oleh brusella office brusella militensis actinobacillus seminis dan juga histophilus somni dimana penyebab utama dari open epididimitis ini ialah brusella office dan brusella militensis kasus open epididimitis ini merupakan kasus yang sangat mempengaruhi terhadap kerugian dari peternak dikarenakan salah satunya ialah kerugian pada betina dikarenakan penyebab utama dari open epididimitis ialah brusella yang dapat menyebabkan abortus pada domba betina domba jantan yang mengalami open epididimitis dapat menginfeksi betina dengan cara veneral keras misyaratan melalui pertawinan kerugian yang diakibatkan oleh open epididimitis berupa rendahnya tingkat kesuburan penurunan jumlah kelahiran abortus yaitu pada betina dan juga kematian dini dari fetus gejala klinis yang tampak pada domba yang mengalami epididimitis ialah epididimis atau tesisnya mengalami asimetri yaitu ukurannya tidak sama selanjutnya terjadi peningkatan konsistensi pada epididimis dikarenakan terjadinya fibrosis dan diagnosa penunggu yang dapat digunakan ialah uji serologis gross fashion dan juga mikroskopik uji serologis yang dapat digunakan yaitu menggunakan ELISA ataupun komponen fixation test gross fashion yaitu melihat kondisi patologis dari epididimis dan pemeriksaan mikroskopis dilakukan terhadap sperma timen dan juga sperma terdoa gambaran patologi yang dapat terlihat ialah pada epididimis terjadi abses yaitu adanya cairan kental berorongan kekuningan dan pada gambar kedua dapat dilihat setelah dilakukannya insisi adanya cairan kental berorongan kekuningan pada korpus epididimis selanjutnya gambaran yang dapat dikatakan lainnya yaitu adanya hurulan dan juga hemorragi pada kauda epididimis dan pada epididimis terlihat bahwa terjadinya unilateral epididimis dan juga diikuti testicular atropi pada gambar terlihat bahwa kauda epididimis mengalami pembesaran dan ukuran dari testis mengecil berikut adalah gambaran ultrasonografi pada epididimis yaitu terlihat pada kauda epididimis hiper-echoid pada bagian yang ditunjukkan anak-anak disebabkan karena adanya fibrosis selanjutnya kondisi sperma yang terjadi apabila hemorragi mengalami epididimis yalah penurunan konsentrasi dan motilitas sperma terjadinya abnormal sermatozoa adanya selaradang dan adanya setopasit droplet pada gambar yang ditunjukkan terlihat bahwa adanya sel-sel inflamatori yang diluminasi oleh santrofil pencegahan yang dapat dilakukan pada kasus terjadinya epididimis yalah eradikasi atau pemberantasan dengan menerapkan tes dan selanjutnya yaitu melakukan vaksinasi yaitu dengan menggunakan vaksinasi bruceosis yaitu yang pada domba yaitu ref1 vaksin berikut adalah referensi yang saya gunakan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih silahkan pertanyaan untuk delas presenter ikhmah dokter ingin bertanya iya silahkan ikhmah tadi kan ada penanganan bisa dilakukan vaksinasi sama eradikasi menurut hari kapan waktu yang tepat untuk melakukan vaksinasi dan kapan bisa dilakukan eradikasi seperti itu terima kasih baik untuk eradikasi itu dapat dilakukan bila kasus kejadian pada suatu peterangkat atau pada suatu sawanan itu kurang dari 2% dari kasus bruceosis yang terjadi sedangkan pada vaksinasi ya vaksinasi itu dapat dilakukan bila kasus yang terjadi pada suatu peterangkat itu terjadi lebih dari 2% yaitu dengan menggunakan tadi vaksinasi yang dikhususkan pada domba yang dapat diindeksikan pada umur 3-6 bulan seperti itu nah gimana ikhmah ya terima kasih sudah cukup sudah cukup oke ada lagi teman-teman yang lain jelas soalan terakhir sebelum kita tutup ibu ibu dina ada pertanyaan mana mbak dina silahkan baik saya akan menanyakan apakah 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 ada pengobatan yang dapat dilakukan pada epididimitis terima kasih mungkin pengobatan yang dapat dilakukan pada epididimitis karena disebabkan oleh bakteri maka dapat menggunakan salah satunya antibotekan antibiotik golongan sulfa seperti sulfonamid sulfodiazine baik terima kasih oke baik terima kasih cukup ya oke sebelum ditutup kita foto bersama silahkan open kamera hey si wahyuni ini mau saya tampilkan di youtube nanti foto profilnya ayo tersenyum dan yang lebar wahyuni sebentar yun oke hitungannya sudah siap oke dandanya sudah atur yulisa gelap sekali gak nampak ini yulisa bukan ya iya dok soalnya cahaynya di belakang oke putar balik set biar nampak backlight dikit lagi dikit lagi dikit lagi belum nampak ya masih jelisnya mundur siki masih kita nampak ya oke oke siap dalam posisi hitungannya 3 lihat ke monitor 3 2 1 sekali lagi 1 2 3 oke terima kasih ya mudah-mudahan ini ya nanti bisa dilihat lagi videonya dan nanti pertanyaan silahkan dicabarkan ya dicabat dari rekaman untuk dijelaskan jangan lupa nanti saya siapkan buat mengunggah di LMS-nya ya apa powerpoint-nya jurnalnya dan jawabannya sebelum menjelaskan apa kenapa Dan yang jawabannya yang tadi kan yang saya ada bertanya dok bisa dituliskan di belakang powerpoint-nya dok iya boleh silahkan boleh sekalian oh iya dok ini buku saya ada literaturnya itu sampai 644 MB saya sih coba convert jadi 100 dok tapi ya seperti itu bagaimana dok teksbook ya itu Elsevier dok jadi kumpulan dari beberapa jurnal gitu jadi ini satu buku oh ya gak apa-apa muat kalau mau setting 1 giga umumlahnya di LMS terima kasih dok gitu ya oke baik baik terima kasih selamat istirahat yang apa yang daerah timur sudah mulai gelap mudah-mudahan manfaat ya oke mohon maaf lama mudah-mudahan banyak variasi kasus bisa membuka wacana tidak hanya pada sapi ya bahwa kecerahan-kecerahan gangguan reproduksi itu bisa di semua hewan kausannya pasti kausannya kalau antigen ya ada paling gak bakteri gitu ya ada yang virus mungkin ya kanker gitu tentunya karena di saluran kemungkinan ya obstruksi akumulasi gitu ya kemungkinan kerusakan jaringan kalau emang dia tunggu di jaringan di dinding gitu ya oke baik terima kasih selamat sore selamat wabarakatuh good afternoon ya good afternoon ya ya joe waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh good evening yuk good evening ya good evening terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok guys gue mau nanya deadline nya kapan nanti dibuatin nanti dibuatin ini tuh ada tugas 2 tau ada tugas tau DLMS tadi gue mau nanya sih gak dijelasin halo itu tuh dikerjain dong itu dikerjain itu apa ke dokternya nah ini gue screenshot gue ini liatin ya gue liatin gue udah liat juga dua lagi itu tuh ada ada yang ada yang besok dikumpulin ada juga yang hari Sabtu Sabtu kayaknya kita tuh gak dijelasin sama dokternya tanya dulu dong dokternya kiranya dia lupa terus kayak itu buka sendiri itu kayaknya buka sendiri deh soalnya di new LMS nya tuh ada link youtube nya gitu jadi disuruh kita buka lutut youtube nya nonton kamu kerjain sih itunya tapi tanyain dulu deh kalau oh ya lupa tadi jelaskan tadi yang dikumpulin itu jurnalnya jurnalnya doang gak diresum jurnalnya jurnalnya ppt enggak ppt jurnal sama pertanyaan terus aja di belakangnya bener deh kenapa yaudah bye bye gembate selamat menikmati